bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semua para peserta konsultan coaching klinik untuk UMKM pada siang ini kita akan membahas tentang branding ya mbak ya bapak ibu sebelumnya perkenalkan saya Enda Fantini sebagai konsultan dan juga Bunur Hasanah dari sama-sama konsultan dosen institut Siami karena tidak bisa share screen terpaksa dibacakan aja ya bu ya jadi kenapa sih harus ada merek gitu lah untuk brand kita untuk produk kita merek adalah nama tanda, simbol, desain atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan men-direferensiasi barang atau jasa dari kompetitor tersebut jadi kalau produk sudah ada brandnya itu pasti harganya jadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang tidak ada mereknya nah disini definisi merek gitu ya adalah nyawa dari suatu produk jadi merek itu adalah nyawa dari suatu produk produk kalau belum ada mereknya berarti belum ada nyawanya makanya harganya jualnya kodian lusinan gitu ya jadi lebih murah tetapi kalau sudah ada merek bisa jauh lebih mahal dan kita bisa lebih untung ya jadi merek itu adalah nyawa suatu produk fungsi merek untuk konsumen adalah menyingkat proses pengambilan keputusan pembelian atau efisiensi kemudian memudahkan dalam mengenali dan memahami kualitas produk dan yang ketiga adalah membantu memberikan perhatian pada produk-produk baru jadi konsumen mudah mengenali produk bapak ibu jika ada merek lebih mudah mengenari kemudian adalah bagi produsen sebagai kita sebagai UMKM fungsi merek adalah memberikan pelindungan hukum atas keistimewaan dan ciri khas produk kemudian memungkinkan untuk menarik sekelompok pembeli yang loyal atau membeli yang secara berulang yang menguntungkan kemudian membantu merumuskan segmentasi pasar nah kemudian membantu menciptakan unikan keunikan produk baru misalnya misalnya kita produksi suatu produk mie mie rasa soto mie rasa mie rasa apa namanya yang lain-lain rendang dan lain-lain guna mencegah peniruan pesaing jadi merek itu juga mencegah untuk peniruan dari kompetitor atau pesaing kita jadi kenapa kita semua produk harus ada mereknya agar untuk meningkatkan meningkatkan kualitinya meningkatkan awarenessnya kepada calon konsumen kemudian meningkatkan harga penjualan meningkatkan emosional karena merek adalah janji jadi kalau kita udah ingat oh rasanya ini enak saya harus makan di bakso ini gitu ya bakso guntur atau apa jadi merek adalah produk adalah barang mati jadi kalau bapak ibu punya produk UMKM tapi belum ada merek itu masih mati nah ia akan hidup setelah diberi nyawa nyawa itu adalah brand setelah ada brand atau merek maka produk bapak atau ibu dapat dikenal oleh masyarakat luas bisa melalui sosial media ataupun dan lain-lain karena merek itu mempunyai nilai fungsional emosional dan ekspresi dari produk tersebut jadi betapa pentingnya untuk merek suatu produk dan juga tagline ya bu tagline itu misalnya gini disini ada yang usahanya apa aja coba sebutin nanti saya kasih contoh tagline usahanya apa aja coba salah satu disebutin bapak ibu kopi ya kopi misalnya kopi nah kopi sekarang kan ada lagi tren kopi janji jiwa kopi kenangan ya kan dulu kan cuma ada starbucks sama apalah gitu ya sama yang punyanya trans gitu ya sekarang sudah ada banyak kopi janji jiwa kopi kenangan nah kalau kopi mungkin tagline nya kalau yamaha tagline nya semakin di depan honda one heart mungkin kopi bapak kopinya udah ada merek apa belum pak sudah bu mereknya apa pak brew nusantara brew nusantara brew nusantara brew nusantara berarti nanti mungkin tagline nya bisa kopi kopi senikmat nusantara bisa kayak gitu ya tagline tagline nya itu mungkin menggambarkan nusantara gitu minumlah kopi brew nusantara senikmat menikmati pemandangan nusantara indonesia gitu misalnya tagline nya misalnya karena atribut janji merek adalah sesuatu yang akan dikerjakan jaminan yang akan diekspresikan dan persepsi keunggulan dan yang akan masa depannya jadi janji merek adalah suatu jaminan yang diekspresikan terhadap apa yang dikerjakan oleh brand untuk menciptakan persepsi yang jelas tentang keunggulan di masa yang akan datang jadi janji merek tidak didesain untuk menjadi pesan iklan namun setiap periklanan dan semua komunikasi eksternal dan internal harus konsisten dengan semangat janji merek kalau mereknya nusantara berarti rasanya harus seluruh ada berbagai macam rasa nusantara bener gak pak ada berbagai macam rasa gak pak nah itu jadi bener cocok namanya nusantara nah jadi merek itu juga komitmen ya bapak ibu kalau kita misalnya tadi ada yang apa selain kopi tadi ada yang apa bu ayam putus lidah ayam apa pak ayam putus lidah ayam putus lidah ayam putus lidah berarti kan sangat enak kan sampai disebut putus lidah kan berarti berarti kan kalau merek merek adalah janji berarti kalau kita makan ayam itu berarti nikmat banget sampai lidahnya seakan-akan mau putus bener gak pak persepsinya kayak gitu ya perspektifnya iya berarti kita nanti jangan sampai konsumennya udah nyobain ternyata katanya ayam putus lidah tapi kok rasanya biasa aja karena pentingnya testimoni pak testimoni tau gak pak testimoni bapak ibu adalah rekomendasi dari orang yang pernah menggunakan produk bapak ibu atau merek dari bapak ibu kalau memang eh saya pernah makan ayam putus lidah loh enak banget loh kita lain kali makan disitu yuk kalau ada acara ulang tahun arisan dan lain-lain gitu ya jadi rekomendasi atau testimoni itu sangat penting apalagi kalau sudah viral di sosial media begitu juga dengan kopi ya brew kopi nusantara itu ya jadi memang kalau sudah rekomen banget ini rekomen banget nih minum kopi ini nih itu berarti testimoninya bagus apalagi kalau kita endorse ke public figure yang followersnya banyak ya atau dia masuk FYP nya tiktok nah jadi merek itu juga merupakan visi misi dan janjinya gitu nah disini ada implementasi janji merek ya selain harga harganya mungkin mungkin mereknya bagus kualitasnya bagus rasanya enak tapi apakah harganya sesuai dengan konsumen dengan kantong konsumen dengan target market dan target audience itu juga menentukan jumlah penjualannya selain harga adalah delivery nya apakah kopi brunusantara itu bisa delivery order bisa delivery order kan pak selain dining in dining in bapak kopi nya kopi nya bisa dining in juga kita bisa order via order nya via go food apa grape food go food bu go food ada di tokopedia dan shopi enggak shopi food atau tokopedia food dulu ada cuman rencananya sih kita masukin lagi kemarin ada cuman sempat vakum ya iya itu sekarang shopi food itu banyak promo jadi yang ngantar juga yang ngantar juga ini sih kebanyakan pak apa yang ngantar juga ini apa namanya orang grab juga saya juga pernah nyoba beli makanan di shopi food ternyata lumayan lumayan variatif sama kayak grab food sama ini go food apalagi sekarang ya kita WFH online jadi sibuk di depan laptop jadi kalau apa-apa pesen nah merk itu juga merupakan psikologi kalau kita sudah kopi apalagi kopi orang kan kalau kopi kalau pecinta kopi bisa ngerasain lidahnya kalau beda kalau udah psikologinya lidah saya cocok cuma ayam sama ayam ini putus lidah atau lidah saya cocok cuma dengan kopi ini kopi apa brunusantara kita enggak akan bisa beralih ke konsumen enggak akan mungkin beralih ke brand atau produk lain kalau sudah puas dengan brand dari produk yang bapak ibu jual nanti nah nah bagaimana cara oh bisa di mute nah bagaimana cara membangun merek tersebut supaya dapat lebih memberikan keuntungan bisnis ataupun kekayaan yang lainnya ya merek yang kuat bagaimana menjadi merek itu menjadi jembatan emosional dan rasional terhadap konsumen berarti kita harus membangun brand awareness ke ke calon konsumen atau masyarakat ya membangun brand awareness bagaimana orang di mindsetnya di pikirannya kalau kopi saya harus ke kopi brunusantara kalau makan ayam saya harus makan ayam putus tidak itu namanya adalah menciptakan brand awareness kalau sudah brand awareness kuat baru kita membuat brand loyalty brand loyalty itu adalah konsumen yang sudah pernah mencoba membeli dan memakannya akan repeat order kembali membeli misalnya saya pernah beli kopi brunusantara via gofood terus oh ternyata enak saya beli lagi itu namanya brand loyalty repeat order saya lunchnya pesan ayam putus lidah nanti besok-besok pesan ini lagi buat acara arisan itu namanya brand loyalty nanti saya coba pesan di gofood ayam putus lidah ada di gofood juga tapi jauh lokasinya ayam putus lidah di tamrin pak terus oh bagus ya patibor ayam putus lidah onlinenya dimana delivery order via gofood apa graf food gitu oh jadi sekarang masih offline aja ya oh dari whatsapp oh gitu kalau dari namanya sih udah bagus pak gampang diingat ayam putus lidah gitu gampang diingat gitu tapi mungkin bapak harus masukin ke gofood graf food sopifood sama tokopedia agar penjualannya meningkat karena kan sekarang ppkm gitu oke bu iya 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 oh oke udah berapa lama pak usahanya pak oke dari dari Nurasana bisa ada Masukan Untuk para Peserta kita Oke baik Bu Terima kasih Terima kasih kepada Bapak Ibu Yang sudah bergabung Dalam link UMKM Kerjasama dengan Saya sedikit Menambahkan saja Dengan apa yang disampaikan oleh Bu Endah tadi Bahwa mengenai Merek terus tadi Techland ya kemudian tadi Brand ya itu banget Sangat penting agar Produk atau Produk yang kita pasarkan itu Diingat oleh konsumen Tetapi kalau kita Lihat itu kan banyak sekali Saingan-saingan ya Pak ya Kayak tadi mungkin kopi ya Kopi itu kan saingannya banyak juga Jadi pintar-pintar Produsen atau Pengusaha untuk Membuat satu hal yang Memilih ciri khas Atau tadi Ayam putus lidah Nah sekarang kan juga di Di apa Masyarakat itu berkembang Sekali banyak Inovasi-inovasi Berkenaan dengan ayam ya Ada ayam geprek Ada ayam Apa Bensu ya Termasuk Nah ini Terobosan dari Pak Berkenaan dengan ayam putus lidah Tetapi kan kita harus melihat Bahwa masyarakat ini Masyarakat yang heterogen Maaf berkenaan dengan Religiositas ya Atau keagamaan Jadi Kita tahu bahwa di Indonesia ini kan Mayoritas muslim Ya jadi memang Kalau untuk Masyarakat muslim Atau yang muslim itu Memang ketika Mereka memakan Atau membeli sesuatu Makanan atau minuman Atau produk apapun Biasanya itu Melihatnya Halal atau tidak gitu Biasanya seperti itu Jadi buat para pengusaha Memang tidak boleh Ditafikan ya Bahwa yang namanya Tadi kehalalan itu utama Ya jadi memang Itu saja Bu Enda Iya Terima kasih Saya sudah bikin Jadi Memang betul Karena produk saya Umum Memang saya targetnya Jadi konsumen saya itu Konsumen pada umumnya Melihat Indonesia merupakan Yang mayoritas Dari Perhatikan Masyarakat muslim Saya juga keluarganya Juga Ini Halal saya Bekut di audit Jadi Yang pasti Semua yang makan Ayam titik tiga itu Dibanggung halal Dari ayamnya Karena saya Ayamnya juga Saya Ambil ayam itu Ayam bernerec Yang sudah Bersalau Merecnya Jadi Bersalau Jadi Oke Baik Nah itu kan penting ya Pak Memang harus dipikirkan Walaupun memang produknya Umum Tetapi kita Memang di Indonesia Mayoritasnya muslim Berarti itu Perlu kita Utamakan juga Karena Terima kasih Pak Sudah jempol Terima kasih Terima kasih Bu Narasana Atas saran-sarannya Dan masukannya Jadi memang Label halal itu Juga di Indonesia Itu paling penting ya Kayak Kosmetik Wardah itu Bisa Bersaing dengan Atau bahkan Mengalahkan Sari Ayu Dan Mustika Rati Dengan salah satu Kosmetik Yang tagline-nya adalah Halal ya Karena sebelumnya Kosmetik yang sebelumnya Kayak Sari Ayu Ke Mustika Rati Tidak ada Halalnya Tapi begitu Wardah dengan halal Langsung Penjualannya langsung Meningkat Jadi tagline itu Memang penting ya Selain merek Jadi Tagline adalah Sebuah Pernyataan Ekspresif Yang mampu Secara tepat Mengklarifikasi Manfaat Fungsional Dan emosional Merek tersebut Mungkin Ayam putus tidak Bisa tagline-nya Murah dan halal Gitu ya Singkat tagline-nya Atau Tidak ada 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 Apa tagline-nya Tidak ada Tanpa diungkap Dan minim kolesterol Oh Tanpa diungkap Dan minim kolesterol Oh iya Oh memang Untuk Ini kali ya Untuk yang Di Apa Diet-diet gitu ya Kolesterol Karena sekarang Juga banyak Orang yang Ini Makanya Satu satu Produk inovatif Saya beberapa kali Ke pameran Sudah 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 Jadi Karena ini Produk pertama Ini tangannya Dada Oh ya Jadi Memenai Berapa Triteria Jadi Alas tangannya Seperti ini Oh iya Jadi memang Benar-benar Healthy food Ya Makanan yang Sehat Oke Iya Healthy food Berarti Benar Karena Memang Fungsi tagline Itu adalah Mendramatisasi Manfaat fungsional dan emosional merek Tadi seperti ayam putus lidah itu Berarti tidak ada kolesterol Karena dipanggang Jadi sehingga konsumen mampu Merasakan Sehingga konsumen mampu merasakan Manfaat yang ditawarkan oleh Merek tersebut dan juga Tagline harus mampu menciptakan Perasaan positif kepada pelanggan Tidak hanya dengan Penjualnya saja Karena merek merupakan Reputasi dari produk tersebut Citra juga Citranya dari produk tersebut Harusnya citranya image positif Kemudian identitas Jadi merek itu ada fungsinya Ada reputasi Reputasinya harus bagus citranya positif Dan identitas yang membedakan Dari produk-produk sejenis Atau kompetitor sejenis Nah boleh Bapak ibu yang lain Silahkan share Mungkin dari Tadi Pak Tibor Sudah ya Dari yang lain Siapa yang mau duluan Set tentang produknya Merknya dan tagline-nya Gitu Atau kelebihan Dan keunggulan produknya Dibandingkan dengan Kompetitor yang lain Gitu Atau kekurangannya apa Siapa tahu nanti mungkin Merknya bisa kita Berikan solusi Saya dan Bunur Hasanah Bisa memberikan solusi Merk dan tagline yang bagus Gitu Untuk produk Bapak Ibu UMKM Silahkan siapa yang mau Konsultasi duluan Tadi yang kopi Kopi Pak Siapa tadi Pak Pak Anton Bu Ya coba Pak Anton coba cerita Kopinya Merknya apa Tagline-nya apa Harganya Sekitar berapa Terus Deliverinya Via online-nya apa Offline-nya Dine-in-nya apa Di daerah mana Gitu Coba cerita Dan keunggulan kopi Bapak Dibandingkan dengan yang Kompetitor lainnya Kita Kopinya ada Beberapa jenis yang dijual Bu Kayak ada bubuknya Ada bijinya Ada yang ready to bring juga Yang berbahan dasar kopi Nah Tagline kita sih Menggali inspirasi Menikmati rasa Menggali inspirasi Oh iya Jadi kalau minum kopi Minum kopi Jadi keluar Inspirasi-inspirasi ya Karena Kopinya enak Oke Deliverinya Kemana aja Pak Deliverinya Kita baru Gold food Sama via WhatsApp Oh gitu Belum masuk ke Ini ya Kan kalau kopi Bubuk itu Bisa dijual di ini Pak Di Shope Atau di Saya aja Kalau beli menting Emping mentah Di Tokopedia Atau Shopee Betul Tapi kita Belagi proses Si Shopee Atau Si Tokopedia Karena memang Dia pelayanannya Bagus tuh Shopee Terutama Shopee Bagus Dia nomor satu Lagi knockdown Karena pelayanannya Servisnya memang Bagus Nah Harganya kopinya Berapa Pak Kita yang buat Ready to drink Harganya itu 5.000 Paling murah Sampai 15.000 Oh murah Susutnya tetangga Oh iya murah Sih Kalau buat yang Bubuk Kita paling murah 14.000 Yang 100 Kiloan ya Pak Kilo Sengah kilo Udah ada gulanya Apa enggak tuh Pak Masih pure Murni kopi Oh gitu Oh iya Saya mau pesen Ada kapan-kapan Buat itu Eh pesennya dimana Pak GoFood namanya apa Di GoFood Pak GoFood kita namanya Warkop Warkop Nusantara Warkop Nusantara Bro Nusantara Oh Warkop Warkop Bro Nusantara Di Bapak Daerah mana Pak Rumahnya Daerah Johor Baru Oh jauh sih Tanah Tinggi Oh iya Jauh dari Pondok Gede Kalau yang Iya makanya Deliverinya Kalau di GoFood Kalau yang Ayam Putus Sidama Deket Kalau dari Pondok Gede Kalau mesen dari GoFood Kalau yang jauh-jauh sih Kita udah sampe Keluar Jawa Bu Lampung Itu pake apa Pak Via Pak JNE JNE Tergantung permintaan Dari customer Bu Mau kirimnya pake apa Oh jadi customer itu Bapak B2B Pak Business to business Jadi customernya itu Beli banyak Terus untuk diecerkan ya Pak Bener ya Iya Oh Oh iya Oh gitu Berarti kalau saya Mau beli Sengah kilo Saya bisa langsung ke Bapak Berarti ya Untuk ini Oh yaudah Tapi kalau yang di GoFood itu Apakah jual bubuk Apa ada kopi jadi Ready to drink Ada bubuk juga Ada ready to drink juga Bu Oh yaudah Nanti saya lihat juga Di GoFood Lihat-lihat Itunya Boleh Bu Jadi memang Kopi Brew Nusantara Berarti rasa Nusantara ya Berbagai macam rasa Berarti Berarti brand extensionnya Brand extension adalah Produk Satu brand kopi Tapi rasanya beda-beda Itu namanya Brand extension Kayak indomie Ada indomie rasa soto Rasa rendang Itu namanya brand extension Berarti Bapak sudah melakukan Brand extension terhadap produk Bapak Jadi ada varian rasa ya Pak ya Oh iya betul Bu Iya Kalau ayam putus lidah Ada berbagai macam rasa enggak Pak Tibor Ayam putus lidah Ada berbagai macam rasa enggak Misalnya rasa yang pedas Atau rasa apa gitu Ada brand extensionnya enggak Ini enggak Ayam putus lidah Saya yang putus Sementara ini Hanya putus-putus Satu produk ayam Sama Ada lele Oh lele Oh berarti Tapi merek lelenya Tetep ini Ayam putus lidah Oh iya Semuanya putus lidah Oh iya Berarti sudah masuk Brand extension sih Satu merek Tapi Brand extension itu adalah Satu merek Tapi berbagai macam rasa Atau varian 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 gitu ya Oke Yang lain Ada yang mau Belum punya Minta dibuatkan merek Ibu Dua kambing 10 Kita ada di Faktor kambing 10 Pesan kreatif Kita akan terpisah Bagus Ditambil 10 ya pak Ya Di kambing 10 Oke Tapi kalau kita delivery order Bisa pesen enggak sih pak Misalnya Bisa Via whatsapp pesen ya pak Soalnya saya kalau Saya Saya sering mesen-mesen Ayam gitu kan di gofood Ayam Kayak gitu-gitu Kalau itu nanti bisa pesen Whatsapp gitu ya Pembayarannya berarti Transfer ya pak Transfer BCA ya pak Transfer BCA Saya pakai Bank DKI Oh Bank DKI Tapi kan dari BCA Bisa ditransfer Bisa Bisa Karena saya masak juga Seminggu sekali Karena sibuk Masak seminggu sekali Karena ngajarnya Banyak Maksudnya beberapa kampus Banyak ya Dan training Ya Jadi nanti Mungkin Ada bapak ibu Yang Belum punya nama merek Atau belum buat tagline Bisa saya buatkan Sebagai konsultan Dan bunuh arasana Buatkan Nanti Mungkin kita bisa buat Grup whatsapp Sampai konsultasi Di Dua minggu yang akan Eh Dua minggu yang akan datang ya Bunuh arasana ya Apa sebulan yang depan ya Sebulan depan ya Sebulan depan Oke Saya Coba Ini ya Share nomor whatsappnya Dicatat aja Nanti saya buatkan Grup whatsapp Bapak ibu Boleh Ada nomor whatsappnya Nggak sih Bu yang di google itu Udah Bapak ibu udah Nyantumkan nomor whatsapp Nggak ada yang di itu Google Di absen Di absen udah kak Di grup Oh di grup Coba di grup Coba ditulis Nanti kita Saya foto Di grup Nanti Kalau ada Dicat aja Mungkin di cat Tulis ini Boleh Nanti Nanti saya foto Nanti saya bikinin Grup whatsapp Dengan bersama Bu arasana Dan jadi Nanti Kalau Kalau saya sih Ada Saya lagi buat Selain keripik Ada itu Nanti saya share Foto logo keripik saya Sama logo Perhiasan ya Jadi saya Mau mulai usaha Persiharsan Kalung Gelang gitu Nanti Saya udah punya Stickernya Udah punya logonya Udah punya mereknya Taglinenya Perhiasan Tinggal Didistribusikan Ke sosial media Cuman karena lagi sibuk Belum Udah masukin nomor ya Yang lain silahkan Nanti dibuatin Dan Bapak Ibu Kalau mau dibantukan Promosinya Secara gratis oleh saya Juga bisa Kebetulan followers Instagram saya Cukup banyak Jadi nanti Kalau memang Iya Jadi Bapak Ibu Kirim produk Non-rednya Foto Foto produknya Yang bagus Bannernya Nanti saya Bantu promo Di tiktok Siapa tau Bisa masuk FYP ya Tik Tok Dan Instagram saya Enda Fantini Tik Toknya juga Enda Fantini Instagramnya cukup Banyak followersnya Ada beberapa Produk kosmetik Yang endorse ya Tapi kalau untuk Bapak Ibu Iya Instagramnya Coba dicari Itu nanti Saya promo Batu promo Masuk ke Instastory Sama feed Gratis ya Saya bantu Bapak Ibu Nanti di grup Whatsapp Bapak Ibu Share produknya Sama Produk knowledgenya Produk knowledgenya Misalnya gini Ayam putus ribah Jenis makanan Ini Lokasi disini Harga terjangkau Gini-gini Produk knowledgenya Sama foto 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 logonya Foto logonya Atau foto Makanannya Nanti di grup Whatsapp Ini baru Yang masuk Tiga Tiga nama Di grup Whatsapp Baru tiga Konsultasi dong Iya boleh Bu Karunisa Nisa aja Kak Ini Nisa Bu Nisa Aku juga kebetulan Sama nih Sama Pak Anton Kopi Untuk produk saya Aku tuh sekarang Lagi mau mencoba Untuk Gimana ya Cara ngebrandingnya Nah iya Harus lewat sosmed Iya Itu Aku agak Bukan susah sih Maksudnya Belum intens Gak apa-apa Nanti saya bantuin Sosmednya Saya bantu promo Di sosmed Nanti saya kasih link Publishnya Kalau sudah saya publish Di sosmed Mau di media online Juga bisa Kebetulan saya kan Mau di media online Portal berita Juga bisa Tapi nanti Coba kita coba dulu Di sosmed Penjualannya meningkat Atau enggak Nanti Saya kasih free Promosi di sosmed Dimasukin Instagram Atau tiktok Sekarang aku lagi trending Tiktok Atau instagram Atau youtube Saya coba juga Di youtube Nanti Nanti Bagaimana Supaya Nanti penjualannya Nanti disitu Dicantumkan Nomor ibu ya Nomor ibu Nomor yang bisa dihubungi Iya Kalau Kalau Kainah lokasi Dimana Pondok Gede ya Iya Pondok Gede Deket kan Sama aku Di Ciracas Memungkinkan enggak kak Kalau untuk offline Soalnya Biar ini Aku kan ada Ada niatan Untuk nge-branding Ulang nih Maksudnya Di kemasan Sashet Kopiku ini Aku akan menyelipkan Suatu edukasi Gitu loh Nanti Oh Offline nya apa ya Berupa apa Event apa Maksudnya kita Mau Aku ketemuan Oh boleh Boleh Oh boleh Boleh Hanya 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 Fokus Berjualan Memperkenalkan Merek Kastara ini Alhamdulillah sih Aku Sudah bersertifikasi halal Oh iya Omsetnya berapa Bu Omsetnya perbulan Kalau Untuk bulanan Itu sih Karena Aku cuma buka Di rumah Di garasi Toko Eh garasi Rumah lah Istilahnya Enggak terlalu ini Paling itu Tiga jutaan lah Bu Lumayan Iya Karena Perputarannya Hanya di GoFood Gitu gitu Kan Nah makanya Kemarin Aku ngejar legalitas dulu Untuk Apa Retail Aku udah Ada izin edarnya Untuk PIRT nya Sama Sertifikat halalnya Untuk Kopi bubuknya Nah itu yang mau Aku naikin Nantinya Malah Malah sekarang Trendsetter nya ya Perusahaan-perusahaan besar Seperti Jahian Matahari Itu bangkrut Akibat UMKM Menjualan online Itu Itu adalah Hasil Survei ya Karena makanya Disertasi Disertasi S3 dokter saya Kemarin tentang Endorse ini Tentang endorse Tentang equal endorse Di social media Nah Kekuranganku tuh Disitu Jadi marketing online nya Ini yang masih Belum bisa Punya tim gitu loh Gak apa-apa Nanti bisa saya bantu Gratis Mungkin kalau disertasi Bantunya disitu Nanti saya juga Bisa minta Ke mahasiswa saya Yang kebetulan Adalah public figure Mahasiswa saya kan Kebetulan ada Yang di Kalbis Institute Ada Ada ya Ada kayak Anya Geraldine Kayak gitu Ada mahasiswa saya Kebetulan adalah Dia public figure Nanti bisa Dibantu oleh Relasi-relasi saya Saya yang kebanyakan Kebanyakan public figure Gitu Oke Nanti aku boleh Chat ya Boleh Boleh Chat nomor saya 0815 Nanti saya buatin grup Whatsapp ya Ini belum difoto Sini 0815 Boleh dicatat Bu Ya bentar Boleh di Chatroom aja Iya saya chat ya 0815 Nanti saya buatin grup Whatsapp ya Karena memang saya Praktisinya Di bidang iklan Praktisinya Kerja di medianya Dari dulu di iklan Dari Trans7 Anteve TV One Sampai kerja di media Portal berita Di iklan terus Ini nomor Whatsapp saya Nanti Nanti coba saya foto Ini ya Oke Nanti Nanti kita konsultasi Di grup Whatsapp Barang Bunuh Rasana Ya saya bantu Untuk Atau kalau mau Buat logo Saya bantu Buat gratis Logo gratis Nanti mungkin bisa Direview ya Logoku ya Bisa Kurang apanya Karena masih bikin Sendiri Cara-cara Dan sendiri Nanti di grup Nanti Iya Nanti di grup